Hai Halo sahabat Jeep selamat weekend so guys ya hari ini aku pengen ngajak kalian berkeliling ngeliat apa aja yang ada di Pioneer Jeep so ini mobil-mobil yang udah selesai kita kerjain dan tinggal di bawah sama customer-nya mungkin aku akan kasih lihat tipis-tipis aja langsung let's go Oke sahabat Jeep ini dia mulai deh mobil ini ya dia lift kit tinggi pakai kita itu 2,5 inch teraflake plus shockbox yang resep-foil adjustable akan bisa lihat nih udah setelannya kan velg-nya udah nggak bisa ditanyakan lagi ini Hutchinson yang bitlock rockmanster band-nya dipakai ada ban ukuran 37 13,5-17 MT jadi lebih lebar karena 13,5 lampu-lampunya juga keren ini ada lampu dari steady ini dia pakai bempar model anniversary style plus ada wind warren VR evo-12 yang sintetik kalinya udah speedura speednya lebih kenceng dan yes ini dia kita juga lagi ada promo buat bempar anniversary dan bempar avi nih 1 juta terus kalau winchnya kita ada cashback 300 ribu lanjut ke mobil ini nih guys ini mobil Om Davi nih yang sering main sama kita juga nih kalau di daerah Bogor puncak gitu ini mobilnya udah keren banget velg method offsetnya 0 bandnya juga udah pakai Maxis trepador urban pacul pakai wind warren juga VR evo-12 sama yang sintetik sama kayak tadi lampu-lampu dia pakai dari atas tuh IPF ini squadron sport nah kita ngomong-ngomong squadron sport ada dua jenis nih nggak wajib untuk lensanya nih ada lensa yang clear yang kayak gini kan driving combo nih modelannya ada juga lensa yang benar-benar clear bening tapi warna putih dan ada juga yang lensa amber sorry berarti ada tiga nih untuk lensanya ya itu juga ready stock ini lah mobil yang udah kita lift it juga nih tinggi 2,5 sama kita reflect terus pakai shocknya tuh Fox ada self-adjustable eh kamu bisa lihat nih tuh velg method offset 0 band kanan timut hok dan yes ini ada bumper anniversary jail style sama kita lagi ada diskon juga lagi ada cashback winchnya VR evo-12 sebaran kapasih model Avenger lampu IPF yang super rally di atas ada light bar rigid radiance 50 inch ini mobil yang kemarin baru aja kita kelarin nih sahabat jeep ini yang ganti final gear terus udah pakai IV juga nih proko modul jadi biar putarannya itu ngebacanya mesinnya nggak bolot dan sesuai hari ini udah pakai ban 37 12,5 ring 17 pake IV velgnya ring 17 otomatis ya nah seperti ini tampilan asal wajib dan ya langsung aja kita ke mobil yang sini nih karena ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 guys kita ke mobil yang ini dulu nih yang putih ini mobil kan kemarin kita udah kerjain untuk bagian kakinya ini keren banget ya sahabat jeep dia pakai ban yang ukurannya besar banget nih 37 13,5 ring 22 ini ada di YouTube kemarin kalian bisa tonton aja videonya terus kaki-kaki otomatis diperkuat dong kontai road draglink teraflake yang V-duty dan ya shocksteer juga udah mantep dan kita ke mobil lombokori nih guys kita lihat ya mobil lombokori ngapain lagi nih udah mantep banget ya kan ini kapasin kita buka karena kita mau install snorkel dari IV nih jadi biar udara yang diterima sama intake nya tuh lebih bersih dan otomatis pembakaran juga kan lebih bersih juga jadi hemat ban bakar plus nanti buat tarikan atasnya dia makin ngebut nih makin kenceng lah buat tarikan atasnya jadi napasnya tuh lebih panjang nah untuk bagian mesinnya seperti ini ada ada tambahan kabel juga nih terus ada coil dari SOS Sultan of Smart yang pasti nambah host power dan juga torsi nih ini ada switch juga kotaknya dari MLC6 ini yang aku bilang tadi nih kalau yang di mobil sebelumnya kan dia warna putih clear tapi yang ini tuh udah ember kita bisa lihat ya guys ini udah kita tes juga untuk terang nyalanya kalian bisa cek juga di feed Instagram kita seperti apa lampunya dan ini ada juga lampu dari Baja Design juga sama on 6x jadi ini ada dua model untuk lampunya ini tuh yang ember setengahnya tuh yang warna putih nah guys jadi ini tuh termasuk zona 3 kalau dari Baja Design ya zona 3 tuh termasuk untuk lampu-lampu pilar kayak gini dan juga lampu light bar jadi dia bakalan tembus hingga maksimalnya tuh bisa sampai 100 meteran jadi ini terang banget kok kita udah tes sendiri juga pernah seterang apa kalian bisa cek juga nih ada di feed Instagram kita di YouTube kita juga kita udah pernah upload untuk shocknya nih kalian biar nggak penasaran ini pakai shock dari King ini model resep adjustable juga yang tebel ya dan ini bandnya gede dia lift ketiga setengah inch nih sama gini nah ini ada mobil lah Pak Budiman nih ini juga mobil salah satu yang menurut aku sangat komplit banget dan sudah lengkap ya original USA semua guys barang-barangnya dari sini nggak ada dan dia pengen mobilnya itu model-model JK dua pintu yang Rekon keren jadi kayak militer-militer gitu guys untuk full reviewnya kita juga udah pernah review nih lengkap mobil Pak Budiman nih jadi konsepnya Rekon terus untuk barang-barang juga original USA semua dan detail-detail lah kita juga udah jelasin di video YouTube so jadi aku pengen cuman jelasin singkat aja nih lampunya kan kalau bisa lihat headlampnya ini beda banget guys terus ada juga air cooler tambahan sini dua nih kipasnya nah jadi sekarang nih dia kan udah lengkap banget dia mau ganti radiatornya guys jadi datang standar mau ganti yang misi motor terus air tadi atau air coolernya kita pakai dari Mopar originalnya terus ada juga pergantian dari mint green ya ya yaitu alternator guys dari Jeep untuk Jeep JK nya nah ini terus ada juga aki nih guys aki optima dia low top tapi bukan yang kayak biasanya dia kecil tapi CC-nya gede nih udah apa tuh ntar aku kasih tau ya untuk coil juga dia mau nambahin coil dari Sultan of Spark sama kayak mobil Lombokori nih sama-sama nambah host power nama torsi juga jadi ketarikan atasnya udah pasti dapat tarikan bawahnya juga dapat nah ini kecil-kecil ini namanya air scoop guys itu dari engine kalau sebelumnya Pak Budiman tuh pakai IV yang snorkel gitu yang kayak belalai nah sekarang dia udah ganti dia pakai dari air engine air scoop sama ini sistemnya kayak sistem-sistem mobil balap nih kalau kalian tahu di mobil balap juga kan ada ada snorkelnya sebenarnya kecil gitu jadi angin masuk ke dalam dan langsung ke intake jadi lebih cepat nggak harus melewati atas dulu baru ke mesin nah tapi kalau ini dia modelnya tuh langsung yang nabrak angin jadi angin masuk langsung ke intake terus bersih gitu karena di dalamnya tuh ada saringannya juga kan dari saringan intake nya kalau kalian penasaran dalamnya nanti aku akan buka dan yes ini tuh nambah sport juga torsi kalian nggak percaya kan hemat bahan bakar juga loh gokil ya ini mempernya juga memper original anniversary ini udah lengkap juga bisa pakai Zeon dia nah pusing-pusingnya juga di sini tuh udah lengkap ini juga nih aku kasih lihat ya ini ada drive shaft itu dari sinergi jadi bener-bener semua detail kaki-kakinya tuh bener-bener dihitung guys kayak kayak busing-busing ini juga nih oke sama Jeep ya sekarang aku akan masuk ke dalam mobil Jeep JL yang udah pakai softtop elektronik nih aku juga penasaran seperti apa langsung aja kita masuk nih guys kita tutup dulu pintunya terus kita nyalain mesinnya oke masih di parking udah rentangan nah dan ini aku kasih lihat ya nah ini dia nih guys ada untuk pencetan di bagian tengahnya nih yes satu kali klik aja ini udah kebuka keren deh jadi dia nggak usah pasang bestop lagi nih sahabat Jeep kebuka sampai bagian belakang tuh jadi biasanya kalau cuma bestop kan bagian sini aja nih bagian depan tapi karena udah pakai ini di bagian belakangnya juga udah ini nah kalau misalnya nih untuk rail-rail tuh sama nih sahabat Jeep itu sudah ada karet-karet dan silsilnya jadi aman sih nggak bocor ya kita tutup aja guys tutupnya sama jadi bisa pencet auto ini buka tutup tapi kalau kalian mau manual juga juga bisa tahan aja sama tuh fungsinya kayak ini gitu nah ini udah suaranya kedap lagi kan dan aman bahannya bener-bener kayak bestop kok sahabat Jeep nah jadi buat kalian nih yang pengen kayak gini ya walaupun nggak otomatis manual-manual gitu kalian bisa lah cobain pakai bestop Jeep JK bisa Jeep Gladiator juga bisa dan nah aku akan jelasin part-part yang mau dipasang sama mobil Pak Budiman nih yang udah keren banget guys kalian wajib coba apalagi kalian pecinta performance jadi enggak cuman kaki-kaki diperkuat tapi di bagian performance juga itu harus diperhatikan loh biar balance lah ya biar menunjang untuk kegiatan outdoor kalian langsung aja kita lihat nih di bagian luar let's go oke Halo selamat Jeep nih jadi samping saya ini udah ada part-part yang akan diinstal di mobil Pak Budiman nih jadi sebenarnya semua part ini tuh untuk mendukung apa yang udah diinstal sebelumnya di mobil jipnya contoh kan dia udah install kayak audio terus bisa juga udah ada penambahan lampu-lampu juga banyak banget kan itu tuh kayak makan listriknya tuh lebih banyak daripada yang standar atau yang biasanya lah paling kan orang-orang kayak light bulb segala macam ini mau install alternator langsung aja kalau silet barangnya jadi ini dia alternator lah kita itu pakai dari min screen yang gimana kalau diklaim di websitenya itu dia tuh lebih hebat atau lebih tinggi 300% daripada yang standar ini starter dan alternator ini min screen dan kalau yang standar itu dia cuma memberikan 160 ampere tapi kalau yang ini tuh dia udah ngasih sekitar 200 ampere jadi itu dia lebih banyak 40 ampere nih guys jadi untuk pengasian kakinya nah dia aki juga ganti nih kakinya itu dia lebih cepat dan pada saat dibawa jalan ataupun nyalain kelistrikan kayak lampu pemakaian winds terus audio itu tuh lebih stabil daripada kalian masih pakai yang standar sebenarnya standar juga udah mumpuni cuman dia pengen di-update lagi biar lebih mantep aja nih dan tahan lama pastinya akinya ini temennya terus ada aki juga nih yang kita pakai dari oke Optima ini tuh tipenya kecil tapi dia tuh mirip-mirip kayak D31 kecil juga cuman untuk ampere dia tuh lebih gede kalau yang D31 itu cuman 25 yang ini tuh dia 72 jadi ampere juga lebih besar guys untuk suplai ke bagian apa mesin dalam pulang punya jadi lebih besar yang lebih stabil pasti nggak kemakan banyak masih ada slot sisa-sisa gitu terus ini dia pakai KW juga nih dari SOS Sultan Ospar yang dimana udah nambah horsepower dan juga torsi mobil kalian harusnya diragukan lagi sih sebenernya untuk ini ini juga part-partnya tinggal plug and play nggak ada perubah tempat dudukan ataupun modifikasi part yang lainnya jadi bener-bener barang-barang itu udah original USS semua dan plug and play jadi untuk kalian mau instan sendiri itu bisa banget nah buat kalian mau ngerasain coil dari Sultan bisa langsung capiun di Jeep kalau mau tes dulu juga boleh nah karena ini bener-bener ngubah di tarikan bawahnya nih jadi starter juga lebih cepet pengepian lebih stabil dan pasti ini tuh bikin hemat bahan bakar nah pemakaian hemat bahan bakar itu lebih dirasakan kalau kalian bawa wajibnya itu untuk jalan jauh nih guys karena kita udah buktiin sendiri dari coil si SOS ini terus radiator kita juga ganti nih ini radiator yang mau kita pasang itu dari AV power yang pasti untuk apa lebaran tuh dia lebih lebar daripada yang standar untuk lebaran ini nih guys jadi anginnya tuh jadi lebih cepet adem sih mesinnya karena kan air radiator jumlahnya lebih banyak jadi mesin lebih adem dan kita pakai juga ini ada ada coolant atau anti-freeze dari Mopar jadi originalnya itu 129 buat titik didihnya jadi nggak bakal cepet panas sih untuk di bagian mesinnya guys nah jadi dia mobil Pak Budiman ya di dalam tuh nambahin audio tuh dari Alpin jadi buat kalian yang penasaran kenapa sih mobil Pak Budiman tuh harus ganti operator ganti aki segala macam karena ya tadi aku udah sebutin kan dia pasang audio terus ada wind juga nih di bagian depan tuh kan ada wind terus ada lampu juga tambahan di sini nah jadi dia pengen biar performa dari kelistrikannya tuh tetap stabil dan yes namanya kendaraan kan itu tuh input dan outputnya tuh harus balance seenggaknya untuk outputnya harus lebih kecil daripada inputnya guys jadi biar aki nggak cepet tekor mobil juga nggak gampang adet apalagi di bagian kelistrikan tuh PR banget kan males banget sebenarnya buat benerin kelistrikan di mobil jeep karena mempengaruhi semua part gitu loh sahabat jeep jadi so better buat kalian nih yang udah nambah lampu banyak itu wajib banget sih ganti seenggaknya minimal kayak aki atau penambahan dan kabel ground gitu sahabat jeep dan ya udah kita akan lanjut lagi nih kegiatan di peony jeep hari ini thank you buat udah nonton videonya dari awal sampai akhir dan yes kalau kalian masih ada pertanyaan langsung aja DM instagram atau kontak tim marketing kita nomornya di 082211101101101 atau kalian mau datang kemari kode kocok ke pakamas blokka nomor 32 dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati